Halo assalamualaikum saudara saudara sekilas topik now file official channel akan membawakan dua buah berita edisi Jumat 17 November 2023 sekilas topik siang akan segera dimulai berita pertama bumi 2050 situs Kasperski Lab milik Posible Moskow memberi kita gambaran sekilas tentang teknologi di masa depan untuk perusahaan keamanan siber yang berbasis di Moskow Kasperski Lab Posible Moskow menciptakan R-2050 sebuah pandangan komprehensif mengenai proyeksi kemajuan teknologi pada tahun 2030, 2040, dan 2050 pengunjung dapat menjelajahi bola dunia yang berputar dan interaktif yang penuh dengan prediksi para futuris masing-masing ditandai dengan segi 6 di atasnya lokasi prediksi dalam segala hal mulai dari kemajuan robotika, gaya hidup, hingga teknologi medis situs ini memungkinkan pengguna untuk memberi suara positif pada prediksi favorit mereka dan memberi suara negatif pada prediksi yang paling tidak mereka sukai, Posible Moskow melaporkan bahwa prediksi terkait drone atau kota tertentu cenderung menjadi yang paling populer dan tim editorial Communication Arts menemukan bahwa prediksi yang paling tidak populer tampaknya adalah prediksi bahwa lebih banyak orang akan memilih untuk mengonsumsi makanan melalui lubang hidung mereka untuk Bumi 2050, mungkin Moskow memutuskan untuk menggunakan sistem navigasi sederhana untuk memfasilitasi eksplorasi Sedebar geser di sisi kiri halaman utama memungkinkan pengunjung situs melihat prediksi waktu tertentu Setiap prediksi muncul sebagai urayan singkat, ilustrasi panorama 360 derajat atau gambar 2D dari suatu objek atau fenomena yang diprediksi Jika beberapa prediksi berpusat pada satu kota, gambar kota tersebut akan bertindak sebagai laman Landas untuk prediksi tersebut, sehingga pengunjung dapat melihat bagaimana prediksi masa depan ini akan mengubah cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari Pengguna dapat mengakses situs menggunakan perangkat realitas virtual untuk menjadikan pengalaman lebih mendalam Sejak diluncurkan, situs ini telah menerima lebih dari 150 ribu pengunjung dan mendapat pengakuan dari CSS Design Awards dan FWA 2050, Bumi Baik, kita beralih ke berita selanjutnya Platform Multimedia Interaktif, Earth 2050, menyeroti prediksi mengenai kota-kota di seluruh dunia Serta artefak yang dapat mempengaruhi kehidupan kita dalam waktu yang tidak lama lagi Dalam rangka peringatan 20 tahun Kaspersky, para futuris, peneliti, seniman, dan ilmuwan terkenal diminta untuk berbagi penelitian dan perakiraan mereka Mengenai perubahan yang akan dialami bumi hingga tahun 2030, 2040, dan 2050 Dengan menggunakan laporan singkat ini, para seniman, ilustrator, dan desainer menciptakan lokasi futuristik Dengan demikian, pengunjung situs web dapat belajar dengan cepat dan mudah tentang berbagai aspek masa depan Serta mengekspresikan pendapat mereka dan berbagi prediksi dan lokasi paling jelas di jejaring sosial Terbagi menjadi segi enam, planet ini berisi ramalan tentang masa depan hampir semua aspek kehidupan kita Termasuk robotika, ekologi, gaya hidup, kedokteran, dan pendidikan Mulai dari juri Proyek Bumi 2050 dengan peta bumi 3D interaktifnya memungkinkan kita melihat ke masa depan Prediksi bergambar menunjukkan bagaimana perubahan di masa depan Yang paling menarik dari proyek yang sedang berjalan ini adalah ia juga mengundang pengunjung situs web Untuk berkontribusi dengan mengomentari kemungkinan prediksi dan mengunggah ilustrasi mereka sendiri Situs web ini dibuat dengan indah dengan animasi yang halus Sangat menarik untuk ditelusuri karena ada begitu banyak hal yang bisa ditemukan Sekian Sekilas Topik Siang Naufal Official Channel Kali ini Akhir kata Saya Naufal Sabta Gunadi Kabarkan untuk Anda Sampai jumpa Sekian Dan terima kasih banyak Yang mau nonton Sampai selesai Semoga video ini dapat Menambah wawasan untuk Para sahabat Naufal Official Channel Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.